Intro Baik, Assalamualaikum Bu Pravita Waalaikumsalam Bu Dike Gimana Ibu sehat? Alhamdulillah Ibu sehat Ibu gimana? Alhamdulillah Anak-anak di sekolah bagaimana? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat dan terjaga Bahagia Alhamdulillah Bagaimana dengan guru-guru rekan sejawat dan lainnya? Alhamdulillah baik Cuman Bu ada beberapa rekan sejawat saya Yang mempunyai permasalahan Tentang kegiatan atau proses coaching Berarti ini adalah kesempatan Ibu Untuk bisa melakukan proses coaching terhadap rekan sejawat Ibu? Tentunya Ibu harus bersemangat ya Bu ya? Bagaimana anak? Bersemangat gak? Oh tentu saja Bu semangat Ada beberapa hal tapi Ibu yang harus Ibu perhatikan Untuk bisa menjadi coach Bisa meng-coaching mereka Nah disini saya akan mencoba membantu Baik Ibu sebelumnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dulu nih ke Ibu Prapita Sebelum Ibu akan melaksanakan coaching Ya Bu ya? Baik Nah karena ini ada sebuah permasalahan yang menuntut kompetensi guru sejawat yang akan Ibu coaching ya Nah kira-kira kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nih Bu? Untuk bisa membantu mereka Dalam proses coaching kali ini Saya tentunya ingin mengembangkan tiga kompetensi coaching ini Bu Dike Jadi presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Sesuai dengan kata kunci yang sudah dikatakan oleh coachingnya nanti Oke betul sekali Ibu Nah dari tiga kompetensi ini tentu saya memang semuanya sangat bermanfaat, sangat harus dilaksanakan Tapi ada satu kompetensi yang memang harus diprioritaskan ini Menjadi fokus inti dari ini Kira-kira apa nih satu kompetensi itu? Kalau saya ingin sekali meningkatkan yang lebih spesifik lagi ya Bu ya Ingin meningkatkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Kenapa? Karena dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching Maka tentunya kita pasti sudah bisa menghadirkan, mendengarkan dengan aktif dan kehadiran kita juga pasti penuh Karena kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Baik Ibu Prabita, saya sepakat dengan kompetensi yang akan Ibu prioritaskan yaitu mengenai pertanyaan berbobot Karena itu menjadi pemantik bagi permasalahan setelah hal Ibu solusinya Nah pertanyaan berikutnya nih Apa Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu? Tentunya saya sudah mencari referensi tentang tujuan dari coaching kali ini Yaitu untuk meningkatkan kemampuan coaching Dan untuk mempertanyakan pertanyaan berbobot tentunya nanti mungkin akan sesuai dengan yang coaching Pernyataan, jadi percakapan dengan coaching kita Berikutnya yang ingin saya gali nih Menurut Ibu, indikator ketercapaiannya ini apa? Indikator ketercapaian mungkin dari kompetensi yang saya ingin tingkatkan Apabila mungkin coaching yang saya coaching kali ini dapat menemukan solusi atau ide untuk memecahkan masalah coachingnya tersebut Dari rentang 1 sampai 100 persen Menurut Ibu, hal terbaik yang bisa Ibu dapatkan itu berapa persen Dan berhasilannya dari apa yang akan Ibu laksanakan dari coaching ini Mudah-mudahan sih 90 persen ya Bu ya Kemudian gini Bu, supaya memfollow up dari apa yang kita perbincangkan hari ini Saya bagaimana Ibu cara saya bisa mengamati Ibu untuk berhasil melaksanakan coaching ini Ya kira Ibu akan mulai dari kapan ini? Kapan akan memulai coaching ini? Hari ini? Hari ini Berarti saya bisa mengamati Ibu kapan? Berikan istilahnya tanggapan dari keberhasilan ini? Mungkin nanti ketika coaching ini berlangsung antara saya dan coaching Mungkin Ibu bisa mengamati kita ketika sedang pelaksanaan coaching Dan mungkin Ibu bisa menilai antara saya dan coaching Dari alur tirta apakah saya sudah mengajukan tujuan dari coaching ini kepada coaching Kemudian apakah coachingnya itu sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya Kemudian apakah coachingnya juga sudah merencanakan aksi nyatanya untuk nanti dari permasalahannya Dan juga apakah coaching nanti bisa memberikan rasa tanggung jawab kepada rencana aksi yang akan dia lakukan Baik artinya saya mengamati Ibu secara langsung ya Bu ya Tidak melalui rekomen video atau apa Kemudian keberhasilan Ibu ini akan dinilai dari implementasi si coaching ya Bu ya Nah pertanyaan berikutnya Itu saya akan bisa menilai keberhasilan ini setelah berapa lama dari si coaching mengimplementasikan hasil coaching? Jadi mungkin nanti Ibu bisa memperhatikan ketika coaching dilaksanakan Nanti saya juga akan mempertanyakan kepada coachingnya kapan coaching akan memulai rencana aksinya Dan mungkin seminggu setelah rencana aksinya dilakukan Kita bisa melihat apakah coachingnya itu berhasil dalam melaksanakan rencana atau idenya Oke siap Bu? Betul Sepakatlah kalau begitu kita sepakati perbincangan kita hari ini Bahwa Ibu akan memulai hari ini juga untuk melaksanakan proses coaching Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pengamatan secara langsung Dan saya akan melihat follow up hasil coaching ini bagaimana Satu minggu setelah coach mengimplementasikan hasil coaching Ibu dan beliau Baik Ibu terima kasih atas jawaban-jawabannya Saya rasa cukup untuk perbincangan kita hari ini Silahkan melakukan proses coaching hari ini dan saya siap mengamati Semoga rencana kita coaching kita ini akan berhasil dan menemukan hasil yang maksimal Baik Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bu Ani Waalaikumsalam Bu Ya bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Ya saya ikut senang ya mendengarnya Tapi melihat Maka Bu Ani Tampaknya Bu Ani ada sesuatu yang difikirkan Lagi galau mungkin ya Bu? Ya Bu, agak Bu Ini bukan masa itu ya kurang bisa Kurang mahir lah Dalam coaching gitu ya Bu ya Yang saya ingin Apa tingkatan bagaimana yang saya Caranya Supaya coaching saya Bisa gitu ya Kira-kira Kira-kira Langsung jawab ya Bu Ani Ya Bu Saya punya masalah Saya ingin meningkatkan coaching saya Bu Bagaimana ya Cara meningkatkan kemampuan coaching saya Bu Baik Jadi tujuan dari Obrolan kita hari ini Itu apa sih Bu Ani? Bagaimana Solusi untuk meningkatkan coaching? Baik Menurut Bu Ani Coaching itu apa sih? Menuntun seseorang Agar dia bisa mencapai Atau mencari solusi yang terbaik untuk diri Baik Untuk menuntun seseorang Mencari solusi dari permasalahannya Nah Bu Ani pernah melakukan coaching ini sebelumnya? Belum Oh belum Jadi menurut Bu Ani Untuk meningkatkan kemampuan Bu Ani dalam coaching ini Apa yang harus Bu Ani melakukan? Mungkin terus berlatih ya Bu Ani Ya benar Terus berlatih dengan nekar Dengan teman Agar coaching saya Terus terasah gitu Bu Menjadi meningkat gitu Kompetensi saya Yang ada dalam diri saya Kemampuannya meningkat Baik Tadi menurut Bu Ani Bu Ani harus Sering berlatih ya Nah menurut Bu Ani nih Dengan siapa Bu Ani sebaiknya berlatih? Dengan rekan sejauh Dengan rekan sejauh di sekolah ya Baik Nah tadi Bu Ani kan Tujuan coaching kita hari ini Kan untuk meningkatkan Kemampuan Bu Ani Dalam coaching ya Nah menurut Bu Ani nih Dari rentang nilai 1-10 Kemampuan coaching Bu Ani itu pada saat ini Ada di nilai berapa? Mungkin ya 1-10 1-10 ya Bu ya Kalau dari 1-10 Penilaian saya dari kecil daya sendiri Mungkin ada 8 8 Kali ini Pada saat ini Kemampuan coaching Bu Ani Ada di nilai 8 Nah Tadi kan Bu Ani ingin meningkatkan nih Kemampuan coaching Bu Ani Nah Bu Ani ingin meningkatkan Kemampuan coaching itu Di nilai berapa sih? Kalau ini kan Dari nilai 10 Oh di nilai 10 ya Baik Tadi Solusi Bu Ani tadi Jadi adalah Untuk melakukan Kochi Dengan rekan Sejawat Nah menurut Bu Ani Dalam Untuk meningkatkan Kemampuan Bu Ani Dari nilai Tadi 8 Ke nilai 10 Itu Apa yang Sebaiknya Bu Ani lakukan? Mungkin terus belajar Melakukan coaching Dengan rekan Sejawat Agar fitur Mata saya Itu Meningkat Susunan Kata-katanya Meningkat Sudah terus Selain itu juga Saya akan Menonton Bagaimana Secara coaching Yang baik Bagaimanapun Dengan alur Tirta Yang sesuai Dengan alur Tirta Mungkin itu ya Bu Banyak menonton Dan banyak Melakukan Latihan Coaching Dengan rekan Sejawat Selain itu juga Mungkin saya akan Terus Menggali Apa yang Kekurangan saya Apa yang Ada yang Terus Harus dilatih Terambil Saya Tadi Bu Ani Mengatakan Bahwa Bu Ani Akan Berlatih Dengan rekan Sejawat Kemudian Menonton Banyak Tutub Tentang Coaching Dan Menggali Kekurangan Kekurangan Bu Ani Tadi ya Dan Meningkatkan Kekurangan Bu Ani Nah Menurut Bu Ani Kekurangan Apa sih Yang Ada Di Dalam Coaching Ini Yang belum Bu Ani Kuasai Mungkin Ya Bu Ani Dari Kekurangan Kurang Mahir Dalam Menyusun Kalimat Bu Nah Kurang Mahir Dalam Menyusun Kalimat Atau Pertanyaan Pertanyaan Baik Nah Dalam Kompetensi Coaching Ini Kan Ada Mengajukan Pertanyaan Berbobot Ya Dan Bu Ani Tadi Kekurangannya Kekurangannya Adalah Kurang Dapat Menyusun Kalimat Dengan Baik Nah Menurut Bu Ani Nilai Berapa Dari 1-10 Menyusun Kalimat Muai Sekarang Ini 75 Baik Nah Untuk Meningkatkan Menyusun Kalimat Muai Biar Lebih Baik Lagi Muai Ingin Meningkatkan Jadi Nilai Berapa Ingin Mendapatkan Nilai 10 Baik Nah Bagaimana Caranya Menurut Bu Ani Bagaimana Bu Ani Mungkin Terus Menggali Terus Mengonton Terus Belajar Terus Lebih Banyak Membaca Buku Biar Kosa Kata Yang Saya Lati Itu Tersusun Bu Ani Banyak Ngobrol Dengan Rekas Jawa Dengan Orang Lain Biar Banyak Obrolan Dengan Banyak Relasi Dengan Dengan Begitu Dengan Banyak Ngobrol Dengan Orang Lain Mungkin Kemampuan Saya Berbicara Itu Meningkat Ya Bu Baik Jadi Bu Ani Teradi Mengatakan Bahwa Akan Lebih Banyak Lagi Mengobrol Dengan Orang Orang Agar Menyusun Kalimatnya Dapat Lebih Baik Lagi Ya Bu Ya Nah Kemudian Baik Dalam Memperbaiki Penyusunan Kalimat Bu Aini Tadi kan Bu Aini Mengatakan Bahwa Bu Aini Akan Lebih Banyak Mengobrol Dengan Orang Orang Nah Selain Itu Apalagi Solusi Bu Aini Dalam Memperbaiki Penyusunan Kalimat Mungkin Akan Lebih Banyak Membaca Buku Ya Bu Ya Membaca Buku Mungkin Pengetahuan Saya Dalam Bicara Akan Bukan Juga Terus Selain Juga Selain Mengobrol Dengan Orang Lain Mengobrol Belajar Bicara Depan Cermi Atau Buk Buk Ada yang bagus Tuh Mu'ai Jadi Berlatih Untuk Berbicara Di depan Cermi Jadi Kita Sendiri Bisa Melihat Diri Kita Sendiri Ya Ada yang Burak Atau Apa Kemudian Siapa Yang dapat Membantu Mu'ai Dalam Merencanakan Aksi Ngata Ini Tekan Sejauhan Tekan Sejauhan Saya Mungkin Saya Akan Lebih Lebih Banyak Mengobrol Dengan Tekan Kami Saya Dekat Buka Ya Biar Saya Dilef Dengan Bicara Begitu Mungkin Kepatian Saya Dalam Berbicara Atau Dalam Coaching Lebih Belingkat Jadi ibu akan dibantu dengan rekan sejawat ibu di sekolah Nah menurut ibu nih adakah kendalanya untuk melakukan rencana aksi tadi ibu Ayi yang akan dilakukan? Iya bu, kendalanya itu soal waktu, karena istirahatnya kan sedentar ya bu, 15 menit Dengan waktunya 15 menit itu kan makan, rumah kan, rumah kita lah santai-santai ya Rupi Gak akan cukup gitu bu, jadi waktu untuk coachingnya kapan gitu Jadi di jam pelajaran waktunya pulang, saya takut luka, bu, kalau mengganggu dia waktunya pulang ya pulang gitu Baik, jadi ada kendala di waktu ya, jadi ibu Ayi untuk melatih coaching ibu Ayi itu Ibu Ayi rencananya akan melakukan di jam istirahat 15 menit itu, iya kan? Nah menurut ibu Ayi, adakah solusinya selain di 15 menit itu biar efektif? Jadi ibu Ayi juga dapat melakukan coaching dengan rekan sejawat? Mungkin di jam kosong ya bu ya, ketika saya tidak ada jadual mengajar, tapi saya berangkat ke sekolah Dengan yang sama, tidak ada jadual belajaran juga, jadi saya akan berkonsultasi atau berkomunikasi dengan ibu Ayi Saya akan belajar pasti dengan ibu Ayi Sekarang ibu Ayi akan melaksanakan? Dua hari lagi ya bu Dua hari lagi berarti hari Senin ya bu? Ya Begitu? Ya Baik Nah menurut ibu Ayi nih, apa yang ibu dapatkan dari proses coaching kita hari ini? Saya melatih diri saya untuk bisa berbicara, untuk bisa belajar coach juga, untuk menjadi coach juga, untuk menjadi coach juga, untuk menjadi coach juga, untuk menjadi coach juga Dari ini banyak pengalaman yang saya dapat, jadi disini kita dilatih untuk menjadi serba bisa gitu Begitu ya, Alhamdulillah ya, ada manfaatnya Nah menurut ibu Ayi nih, dari kegiatan coaching kita hari ini, sudahkah kita mencapai tujuannya yang tadi ibu Ayi katakan di awal? Alhamdulillah ibu, sudah bisa Apa saja itu? Kan tadi saya kurang mahir dalam berbicara ya, kurang mahir dalam mengusun kata-kata dengan solusi yang saya tadi ide kan Yang pertama saya akan rajin membaca, terus rajin berkomunikasi dengan teman sejauh Terus saya belajar rencermin, belajar cara menjadi coach bagaimana, menjadi supervisor bagaimana, jadi coach juga bagaimana Selain itu juga, saya akan lebih banyak menonton di Youtube, di video bagaimana menjadi coach, bagaimana menjadi coach, bagaimana menjadi supervisor Baik, jadi hari ini kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan tujuan kita ya, hari ini bahwa kita sudah, Bu Ayi sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Ayi Yaitu untuk meningkatkan kemampuan coaching Bu Ayi ya, nah setelah itu bagaimana nih perasaan Bu Ayi Setelah mendapatkan solusi dalam permasalahan Setelah ya Bu Ayi, setelah kita belajar coach dan Ibu sudah mengcoaching saya Saya sudah menemukan solusi, mungkin kayaknya agak nyaman, terasa nyaman kita Bu Ayi Saya sendiri, oh solusinya itu ya ya, sudah bisa menemukan solusi yang terbaik buat saya, terima kasih ya Bu Ayi Apa masalah masalah Bu Ayi? Ya, kemudian nih mudah-mudahan Bu Ayi bisa berhasil dalam merencanakan aksinya agar kompetensi atau kemampuan coaching Bu Ayi dapat meningkat Dan nanti kita akan bertemu lagi, mungkin satu minggu lagi ya, agar kita bisa melihat perkembangan dari rencana aksi Bu Ayi Tadi ya Bu, nah terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Bu Ayi Waalaikumsalam Bu Assalamualaikum Ibu Prapita Waalaikumsalam Ibu Assalamualaikum Ibu Alhamdulillah ya sudah dilaksanakan proses coaching oleh Ibu Prapita bersama rekan sejauhannya Nah, kita akan mencoba mau evaluasi dari apa yang sudah Ibu laksanakan Ini adalah follow up dari pembicaraan kita ya Bu ya Bagaimana Ibu bisa menilai performa Ibu saat melakukan coaching tadi? Bagaimana menurut Ibu sendiri? Menurut saya, saya sudah cukup menguasai tiga kompetensi coaching itu Bu Jadi Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan kehadiran penuh atau presence Kemudian mendengarkan aktif coachingnya Dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Oke untuk kali ini Ibu sudah berhasil berarti ya Bu ya Karena Ibu sudah melaksanakan apa yang sudah kita komitmenkan di awal perbincangan kita sebelum coaching ya Bu ya Nah, kalau boleh saya menyampaikan pengamatan saya Kalau dari rentang 1 sampai 100 saya menilai proses keberhasilan dari proses coaching ini adalah 95% Saya melihat ada unsur tirta terimplementasikan semua, tersampaikan semua kepada coaching Dan coaching terlihat terstimulus dengan baik ya Bu ya Jadi itu hasil pengamatan saya Saya mengamati tadi saat Ibu coaching sudah sesuai sistematikanya dari awal sampai dengan akhir gitu Bu Saya melilainya seperti itu Nah tinggal kita melakukan follow up berikutnya Bagaimana melihat keberhasilan coaching ketika melaksanakan hasil coachingnya Gitu ya Bu ya Nah kita harus juga mengencanakan tindakan kita selanjutnya nih Bu Nah yaitu pengamatan mungkin ya Pengamatan dari coaching mungkin ya Bu ya Jadi mungkin nanti saya akan Tadi kan coaching mengatakan bahwa coaching akan melakukan rencana aksinya itu besok ya Bu ya Langsung besok dan mungkin besok saya akan menanyakan kepada coaching kembali tentang bagaimana hasil dari rencana aksinya gitu Bu Oke betul Saya sepakat Ibu dengan itu Kalau boleh saya sarankan hal-hal yang mungkin harus dilakukan lebih oleh Ibu adalah mendekatannya harus lebih persuasif gitu ya Bu ya Apalagi ini kan gurunya bekas jawatnya adalah perempuan Saya rasa Ibu lebih bisa melakukan pendekatan persuasif lebih dekat lagi gitu ya Bu Nah untuk tindak lanjut kita Apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kualitas atau performa perbincangan kita hari ini untuk mencapai keberhasilan? Baik Ibu tadi setelah mungkin besok Lusa mungkin saya akan ngobrol dengan coaching kembali Kemudian mungkin saya akan memberikan waktu kepada coaching untuk melakukan tindak lanjutnya Dan seminggu setelah itu ada baiknya kita akan melakukan coaching kembali Oke Ya Bu saya juga sangat sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan Baik Bu Prapita sebagai penutup saya ingin tahu pendapat Ibu Apa yang Ibu dapatkan dari seluruh rangkaian proses yang sudah kita laksanakan Baik Ibu Alhamdulillah proses coaching ini berjalan dengan lancar Dan Alhamdulillah juga saya merasakan bahwa saya dapat meningkatkan 3 kompetensi coaching ini Bu Jadi saya juga dapat berlatih ya tentang coaching ini gitu Bu Ya Alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya Semoga niat kita dan apa yang kita laksanakan ini Bermanfaat bagi coaching, bermanfaat juga bagi kita dan bermanfaat bagi sekolah kita Dan dunia pendidikan pada umumnya Demikian Ibu Prapita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Terima kasih